enikmanya dunia sudah tercapai itu teman teman yaitu Harimau Sumatra ganti ban dulu ya teman banyak rumah-rumah panggung ya rumah yang pakai TV nah karet-karet dia ini nanti ini itu mahakim ya salah satu Assalamualaikum Assalamualaikum Hai semua jumpa lagi bersama kita di hari ini teman-teman kita kita kan posisi sekarang berada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komring Ilir nah hari ini kita mau berangkat ke dusun jadi mudik ke de apa Pali sekarang nama datanya nama dusunnya itu air hitam itu kampung halamannya kampung asal-usulnya orang tua kita dari situ itu nah jadi jaraknya dari Kayu Agung itu mungkin nanti sekitar 200-an sekitar 200 kilo nah ini kita sudah siap nih karen2 mobil rombongan ya karen sama istrinya keluarganya nanti Iqbal juga ikut ya udah pokoknya lihatin aja seperti apa perjalanan kita kondisi jalannya seperti apa karena posisi kita ini sekarang benar-benar di lintas timur loh teman-teman hal plus 2 lebaran lintas timur ini ya seperti kita ketahui jalur mudik loh jalur mudik biasanya rami itu orang mudik baik dari Pulau Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya seperti itu ya semoga perjalanan kita lancar hari ini ya ikutnya terus ya teman-teman sampai jumpa nanti kita liput perjalanannya oke let's go teman-teman kita sudah keluar dari rumah sekarang kita posisinya masih di jalan lintas timur nah sebenarnya jalan ini teman-teman kalau dulu sering nonton berita arus mudik nah jalan itu salah satu jalan yang sering diliput untuk arus mudik baik dari kedatangan dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya dari Sumatera ke Pulau Jawa nah masih sepi masih pagi nah sekarang pukul berapa sekarang pukul 6 masih agak gelap kalau kita di Kalimantan pukul 6 matahari sudah di kepala sekarang sudah apa di atas jembatan Tanyu Raja Tanyu Raje apa namanya jadi daerah ya di ini sungai Tanyu Raja Ogan Komilir nah dulu teman-teman seperti di video sebelumnya bahasanya cuma cerita Tanyu Raja ini dulu itu dikenal sebagai daerah penghasil sapi jadi banyak sapi-sapi itu diternak dikembang biakan itu di Tanyu Raja kalau hari-hari normal ya teman-teman ya karena sekarang kan masih suasana Idul Fitri di sini tuh rami karena di sini ada pasar yang cukup besar pasar Tanyu Raja itu bisa dibilang pasar legend lah itu pasar yang sudah lama sekali di pinggir sungai posisinya jadi orang dulu itu transaksi dagangnya itu baik melalui darat ataupun transportasi air ini pasarnya teman-teman nah ini teman-teman ya bisa sambil lihat ini daerah pasar Tanyu Raja dulu Bang Sani waktu masih kecil dulu kalau mau lebaran tuh sama bapak sering cari daging sapi ke sini oke jadi perjalanan kita mulai dari rumah Kayu Agung Tanyu Raja nanti kita sampai ke daerah Indralaya tapi kita belok kiri masuk ke daerah Prabu Muli nah sebagai gambaran teman-teman perjalanan jalan-jalan virtual nah ini Mbak Alia ada di belakang nah ini Wak Pak lagi nyutir ada Wak Mak nah nah teman-teman tadi Bang Sani sempat cerita kalau jalan yang kita lalui sekarang ini jalan lintas timur jalan ini merupakan jalan poros utama yang dilalui kendaraan yang mau dari Palembang ataupun yang berada di atas kota Palembang ke daerah selatan baik itu Kabupaten Nogan Gombring Gilir sampai ke daerah Lampung nah jalan ini lah yang dilalui para pengendara mobil ataupun mobil motor ataupun trak-trak ekspedisi lainnya nah gambarnya seperti ini jalan ini jalan yang sudah dibangun sejak sejaman perang kemerdekaan Belanda Belanda masuk ke sini nah teman-teman ini ada pelang jalan tuh kelihatan Indralaya Palembang nah jadi tinggal kita tinggal lurus aja dan oh iya teman-temannya di sini juga nanti bisa dilihat di pinggir-pinggir jalan ini bisa dibilang ada kearifan lokal orang sini yaitu produksi kerupuk atau komplang disini kerupuk ikan bahan bakunya ikan bahan baku ikan yang dihaluskan diadon dengan tepung tepung tapi tapioca atau sagu dan prosesnya itu dibakar nanti kita lihat tuh di depan tuh ada apa namanya yang dijual di pinggir-pinggir rumah dalam plastik warna-warna putih coklat krim seperti itu nah ini teman-teman bisa lihat nih nah salah satu contohnya seperti ini nah ini namanya kemplang nah orang jual seperti ini teman-teman nah pinggir jalan tuh kiri kanan nih kiri kanan panjang jalan nih rasanya enak nih rasanya kriuk-kriuk rasanya gurih teman makan nasi goreng wah luar biasa itu rasanya teman-teman satu suap nasi goreng panas ditemani didampingi kerupuk komplang eh nikmatnya dunia sudah tercapai itu teman-teman adanya cuma di Sumatera Selatan nah teman-teman sekarang kita sudah masih dindra lah ya tapi sekarang sekarang kita sudah masuk wilayah Unsri Unsri Universitas Sriwijaya memang Universitas ini Universitas yang sangat dipavorikan khususnya untuk warga Sumatera Selatan ya udah nanti kita belok kiri kalau lurus kita paling bang teman-teman nah jadi kita motong jalan nih teman-teman sekitar sekitar 1 km nah ini kita keluar belok kiri lagi masukin memasuki ruas jalan Palembang Prabu Muli nah ini Unsri itu ada pelang jalan ya kelihatan Unsri kiri Prabu Muli lurus nah gerbang bagian depannya ini ya itu di depan itu teman-teman gerbang Universitas Sriwijaya nah ini teman-teman gerbangnya tuh kelihatan kan nah teman-teman bisa lihat lebih jelas kan nah kita sekarang pas di depan gerbang Universitas Sriwijaya itu ada pelang tulisannya Universitas Sriwijaya kelihatan tuh nah jelas banget teman-teman salah satu Universitas tertua terpavorit 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 yang ada di Sumatera Selatan oke kita kasih lagi ala Prabu Muli ala Prabu Muli paca Bapak itu nah ini kita di daerah Gelumbang ini sudah padat juga teman-teman kiri kanannya sudah sudah hampir kayak berat bertokohan ya berat Gelumbang masih jami Gelumbang iya nah gambarnya seperti ini nah teman-teman juga bisa lihat nih masih ada kayak rumah-rumah lima salah satu ciri khasnya orang Sumatera Selatan bentuk rumahnya dulu ya mungkin bisa dibilang itu sekarang sebagai rumah adat karena kalau dulu sih bukan rumah adat memang sudah menjadi culture-nya budayanya orang Sumatera Selatan bangun rumah rumah bertiang dengan bentuk lima segi lima Pak ya ya kenapa sih orang Palembang orang Sumatera Selatan dulunya bangun rumah itu rumah yang berpiang rumah tinggi ya salah satunya seperti menghindari pinatang buah pinatang buah teman-teman tahu kan Sumatera itu ada salah satu predator yang sangat karismatik yang sangat dilindungi karena kekarismatikannya yaitu Harimau Sumatera oke teman-teman nah ini kita ada pelang jalan ya ada desa Tapus desa Kemang kalau lurus kita ke Muara Inim ke Muara Inim nah kita di depan itu nanti kita belok kanan kita belok kanan nah ini jalan alternatif ya teman-teman jalan utamanya ini nah jalan alternatif mungkin jalannya tidak terlalu mulus seperti jalan utama apa namanya tapi secara jarak tempunya kita lebih cepat nah ini kita melewati rel kereta api juga jadi di Sumatera ini ada kereta api kalau di Kalimantan belum ada kereta api nah ini rel kereta api rel kereta api ini digunakan atau dilalui baik dari kereta api yang mengangkut komoditas batu bara ke Tanjung Inim ataupun untuk penumpang nah itu rel kereta api bang Sani mau cerita nih sekalian daerah sini memang daerah daerah kita sini daerah yang terkenal banyak kebun karet jadi masyarakat disini penghasilan utama adalah menghasilkan getah karet yang menjadi komoditas yang diperjual belikan nah sekalian nih kita mau cerita tadi wapak juga kasih tau kita kalau karet itu sebenarnya di masyarakat di wilayah sini sampai dengan ke daerah lusun kita di air hitam itu sudah dimaksimalkan ataupun digunakan oleh masyarakatnya sejak zaman masa-masa penjajahan ataupun kemerdekaan jadi pada waktu itu mereka menyadap karet mengumpulkan komoditas getah karet itu dengan memanfaatkan karet-karet yang liar yang ada di hutan jadi masih memanfaatkan karet liar nah ini teman-teman bisa lihat nih sepanjang jalan ini pemandangannya rapi-rapi pangan kebun karetnya nah tapi seiring berjalanan waktu masyarakat disini juga pengen meningkatkan produksi dari karetnya itu mereka mengembangkan karet-karet yang sudah di pembibitan melalui proses pembibitan ataupun karet-karet hybrid lainnya jadi tahun 80-90 disini karetnya sudah bergeser dari karet liar menjadi karet karet ini karet produksi pertanian mungkin seperti itu teman-teman nah sepanjang jalan ini teman-teman bisa lihat nih pembun karet semua disini jadi dulu masyarakat disini mereka lebih milih lebih baik kerja cari karet daripada sekolah mungkin seperti itu bahasanya kan nah karena hasil dari karet itu memang secara ekonominya secara nominalnya sangat membantu mendorong mendongkrak perekonomian di daerah ini teman-teman mantap lah pokoknya jadi nanti kita mengesani sama Wakpa sama Mbak Alia akan cerita terus nih kasih informasi ke teman-teman nah ini juga banyak rumah-rumah panggung ya sambil kita jalan-jalan virtual teman-teman teman-teman jadi kita ada kendala sebentar nih mobilnya cabar kebentur lubang nah jadi kita kita ganti ban dulu ya teman-teman bocor ban iya bocor ini kena lubang tadi Bang Aran ya kurang tinggi dikit lah oke kita ganti ban dulu teman-teman beberapa minit kemudian setelah pecapan tadi sekarang kita sudah jalan lagi dan kita sekarang di menyusuri sungai Lematang nah lematang ini desa modong tepatnya sekarang kita di nah ini sungai Lematang tadi ya ini desa modong nah ini sudah dekat nih kita apa namanya ke dusun kita dusun air hitam nah ini kita nyebrang sungai masuk wilayah Pali oh ini sudah masuk Pali Pak ya nyebrang sungai nyebrang situ oh nyebrang situ Pali pematang abad abad penukal abad lematang ilir nah ini sungai teman-teman nah ini kita setelah dari jembatan ini langsung nah kita masuk Pali pematang abad lematang ilir nah itu penukal abad penukal abad penukal abad ya teman-teman nah ini teman-teman ya ini kabupaten baru pemekaran dari apa Pali Pak Morenim oh dari Morenim teman-teman nah kita sudah di Karangagung nama desanya Karangagung setelah Karangagung ini kita masuk ke air hitam nah disini suasananya seperti ini rumahnya juga banyak rumah rumah panggung ya rumah yang pakai tiang ini berapa kilo lagi Pak sampai air hitam lima lima sampai tujuh kilo lah itu kita masuk air hitam nah ini sekarang jalannya sudah asfal teman-teman dulu waktu kita masih kecil kita offroad disini sekarang sudah asfal sudah mulus ya langsung aja nanti kita ketemu di air hitam oke teman-teman jadi kita sudah sampai di dusun ini kita mau jarah dulu ya ke makam TPU Puyang Dusun Tue kuyang itu artinya kakek buyut yang membuka dusun ini gitu ya desa air hitam nah ini ada kebun karet juga nih gambaran kebun karet yang kita ceritain di jalan tadi teman-teman nah seperti ini nah karet-karetnya ini nanti ini dikumpulkan sampai berkuintar-kuintal habis itu dijual nah jadi disini memang banyak kebun rakyatnya itu kebun karet dalam bentuk kebun karet nah ini contoh ini kalau di Kalimantan bahasanya itu disebut mantap iya mantap nah kalau disini mantang ini mantang hampir mirip-mirip tuh tetesan-tetesan kalau sudah penuh nanti diambilin teman-teman iya kayak upin-ipin itulah iya kan upin-ipin bantuin neneknya oke kita jiarah dulu ya nah ini nih iya sudah tadi TPU Puyak 22 air hitam kita lanjut ke makam kakek kita pukuk dahamid pukuk dahamid sekarang kita biara lagi ke sejujurnya pukuk pukuk dahamid nah ini ada ada yang unik nih teman-teman tulisan parkir parkir pakai F jadi bukan parkir ya tapi parkir karena itu area yang itu parkir situ kalau disini nah tapi itu tulisannya parkiran nah itu benar pakai jadi ini TPU Desa Air Hitam iya iya kita sudah diarah nah ini Nenek sama kakek kita makamnya di sini ini makam Nenek dan kakek kita ini kakek kita udah hamil Nenek kita namanya Zainam nah ini suasana ya di desa air hitab ini kalau apa namanya puas-puas lebaran itu fitri itu ziarah makam ziarah kuburnya itu menjadi salah satu agenda yang harus kita semacam tradisinya ya sama kayak di Kalimantan juga sih tapi lebih seperti kayak di Kalimantan Selatan di Kalimantan Tengah tapi biasanya kalau di Kalimantan itu dia sebelum puasa atau sekalian sebelum idul fitrinya ya jadi eh agar silsilah keluarga kita tuh terjaga kita tahu ternyata kita keturunan dari Nenek ini dari kakek ini nah itu nilainya positifnya yang bisa kita ambil dari sini nih Rami teman-teman makamnya penuh oleh pengunjung ziarah ini makam kakek kita mahanam bin mahaqim nah ini teman-teman ini kakek bukit kita dari sebelah ibu itu mahaqim ya salah satu orang yang yang siar lah Islam di daerah sini siar agama Islam iya oke teman-teman ini kita sudah sampai di rumah paman kita Manghandini nah suasananya seperti ini ya nanti kita istirahat di sini sebentar habis itu lanjut lagi ke tempat siapa paman Mangdine pokoknya jadwal kita hari ini itu jiarah dan silaturahim ke rumah keluarga ini suasana yang kurang lebih seperti ini suasana desa air hitam ya udah nanti kita lanjut dulu kita istirahat dulu ini kita lagi antri ke kamar mandi nah ini wajah-wajah yang kebelet ya ini Mbak Alia itu ada Iqbal yang sedang menahan 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 air kenci ya udah lah kita lanjut nanti ya oke teman-teman karena tadi kita sudah ketemu keluarga sudah ziarah kubur ziarah makam nah sekarang hujan suasananya dan kita lanjut perjalanan pulang kembali ke Kayu Agung ya mungkin segitu dulu untuk jalan-jalan teman-teman stay tune terus di Wana Warni saya kalau suka sama video kita di like di subscribe dan pastinya juga di komen dan di share video-video nya semoga bermanfaat informasi informasi yang kita sampaikan kalau ada yang kurang-kurang silahkan komen kita distribusi di kolom komentar gitu ya terima kasih dadah